Akibat hujan disertai angin kencang menyebabkan ribuan surat suara dan kotak suara milik KPU Musirawas yang disimpan di gudang logistik mengalami kerusakan. Meski demikian, pihak KPU menjamin jadwal restribusi logistik tidak terganggu. Lebih dari 15.000 surat suara untuk pemilihan umum serentak tahun 2019 rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Rusaknya ribuan surat suara tersebut dikarenakan gudang tempat penyimpanan logistik pemilu KPU Kabupaten Musirawas yang berada di Komplek Agropolitian Center Muarabliti kemasukan air hujan. Belasan ribu surat suara yang rusak tersebut terdiri dari surat suara untuk pemilihan umum baik DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten. Diketahui kerusakan suara mencapai 15.648 surat suara. Terdiri dari 1.148 surat suara DPD RI, 13.900 surat suara DPR RI, 1.200 surat suara DPR Provinsi dan 400 surat suara DPRD Kabupaten yang berada di Dapil 2 Kabupaten Musirawas. Selain surat suara, ada 60 kotak suara yang mengalami kerusakan. Anas Tatias, Ketua KPU Kabupaten Musirawas membenarkan adanya kerusakan belasan ribu surat suara dan kotak suara yang diakibatkan air hujan yang masuk ke gudang KPU Kabupaten Musirawas. Dan pihak KPU Kabupaten Musirawas telah melaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Anas memastikan rusaknya surat suara tersebut tidak akan menganggu jadwal pendistribusian surat suara yang akan segera dilakukan, serta menjamin kecukupan untuk seluruh surat suara pada setiap TPS di masing-masing desa. Pasalnya surat suara pengganti akan tiba dalam beberapa hari ke depan. Jumlah surat suara yang rusak kemarin berkisar Rp15.000an, kemudian surat suara yang kurang berkisar juga Rp15.000an. Jadi total perlu lebih Rp30.000an untuk kekurangan surat suara kita. Alhamdulillah tadi dapat kabar dari provinsi, tinggal menunggu proses pengiriman ke provinsi dari provinsi, nanti kami ambil di provinsi untuk dilakukan proses pelipatan, pensortiran, kemudian pengesetan ke dalam kota.